Halo Tolabers! Upaya pelemahan KPK yang dinilai oleh beberapa pengamat politik belakangan ini menjadi sorotan. Setelah 51 nama pegawai KPK resmi dipecat pada bulan Mei lalu, karena dinilai tidak memenuhi standar tes wawasan kebangsaan atau dikenal sebagai TWK. Selain ke-51 nama pegawai yang resmi dipecat, nama penyidik senior KPK Novel Baswedan juga diisukan bakal didepak dari lembaga negara yang mengurusi upaya pemberatasan korupsi. Gimana kalau menurut kamu nih? Terlepas dari pemberitaan tersebut, masyarakat banyak yang gak mengetahui kalau kehidupan pribadinya bisa dibilang berkecukupan dengan berbagai aset berharga yang dimilikinya. Penasaran setajir apakah beliau? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas koleksi kendaraan dan kekayaan Novel Baswedan. Novel Baswedan Merupakan salah satu penyidik senior di Komisi Pemberatasan Korupsi. Pria kelahiran Semarang, 22 Juni 1977, merupakan alumni SMA Negeri 2 Semarang. Setelah dari situ, ia kemudian menumpuh pendidikan di Akademi Kepolisian dan dinyatakan lulus pada tahun 1998. Setahun kemudian, ia langsung ditugaskan ke Bengkulu dan pada tahun 2004, menjabat sebagai kasat reskrim Polres Bengkulu yang berpangkat komisaris. Melihat kinerjanya yang sangat baik, Novel Baswedan akhirnya ditarik menjadi bagian bar reskrim Mabes Polri. Barulah pada Januari 2007, sepak terjangnya di Lembaga Antiraswa sebagai penyidik dimulai di bawah kepemimpinan Taufiku Rahman Ruki kala itu. Kontribusinya di lembaga tersebut boleh dibilang sangat baik. Berbagai kasus kelas kakak pun berhasil ia bongkar. Seperti membawa pulang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang melarikan diri ke Kolombia. Sepupu dari Anies Baswedan ini juga berhasil mengungkap kasus Wisma Atlet yang menyeret nama anggota DPR Angelina Sondah. Tak berhenti sampai di situ aja, auto lovers. Nama Nunun Nurbaeti yang tidak lain merupakan istri dari mantan Wakapolri Adang Dara Jatun juga berhasil dijebloskan dalam penjara terkait kasus swap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004 lalu. Sebelum resmi diangkat menjadi penyidik tetap KPK tahun 2012, ia juga kembali menunjukkan kinerja terbaiknya. Setelah berhasil membongkar kasus jual-beli perkara pemilu kada dengan keterlibatan mantan ketua MK Akil Muhtar. Dan yang paling menghebohkan adalah saat novel Baswedan secara berani mengobok-ngobok korps di mana ia berkarir sebelumnya. Setelah berhasil menyeret nama petinggi Polri kala itu, Irjen Joko Susilo, yang terlibat kasus korupsi simulator SIM. Kasus tersebut bahkan membuat hubungan antara KPK dan Polri retak. Bahkan dari kejadian tersebut, novel sempat ditangkap di kediamannya. Atas dugaan kasus penembakan tersangka pencurian sarang walet ketika masih bertugas di Polres Bengkulu. Akan tetapi, dari hasil sidang kode etik Polri kala itu, novel dinyatakan tidak bersalah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2018, total kekayaan yang dilaporkan oleh novel Baswedan telah mencapai 4,652 miliar rupiah. Dalam rinciannya, terdapat satu unit mobil Toyota Kijang Innova rilisan tahun 2016, di mana harga jual yang distorkan kala itu senilai 235 juta rupiah. Selain berupa kendaraan, aset di sektor properti sepertinya menjadi prioritas penyidik senior yang menjadi korban siraman air keras beberapa tahun silam ini, di mana ia memiliki tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Utara dengan nilai 2,75 miliar rupiah. Sisanya berupa logam mulia dan perhiasan dengan nominal sebesar 464,5 juta rupiah, lalu ada kas atau setara kas senilai 1,12 miliar rupiah, dan aset harta lain senilai 50 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!